Kita lanjutkan informasi pagi hari ini, Tim Nasional Indonesia U20 berhasil melangkah ke Piala Asia U20 2025. Kepasitannya itu didapat setelah Jens Ravens dan kolega menahan imbang yaman didangkap amukas dan menjadi juara grup F babak kualifikasi. Unggul selisih gol, Tim Nasional Indonesia berambisi lolos langsung ke Piala Asia U20 2025 di Laga Pamungkas babak kualifikasi grup F melawan yaman minggu malam. Di babak pertama, kedua tim bermain menyerang dan saling berbalas peluang. Bersiap-siap dengan tendangan swing in, itu dia pemirsa. Publik tuan rumah akhirnya bersorak jelang paruh pertama berakhir. Jens Ravens yang menerima bola di kota penalti berhasil mengecoh pertahanan yaman dan melepaskan sepakan terukur menjadi gol. Yaman bergerak cepat dan menyamakan skor tak lama berselang. Serangan yang tidak terlalu berbahaya justru menjebol gawang Indonesia melalui tendangan Abdurrahman Al-Khadir. Di babak kedua, Indonesia memilih bermain dengan hati-hati agar tidak kebobolan. Meski begitu, gawang Garuda Nusantara hampir jebol di menit 80. Andai Ikram Al-Givari tak sigap menamatkan gawang. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, tim asuhan Indra Safri unggul selisi gol atas yaman dan memastikan lolos keputaran final Tiala Asia U20 2025 yang berlangsung ke China. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.